selamat datang di channel youtube mytv jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya siapkan 3 cup atau setara 450 gram beras putih selanjutnya beras putihnya dicuci bersih lalu ditiriskan dan disisikan terlebih dahulu kemudian siapkan juga 2 buah tomat besar lalu bagian tangkainya kita potong dan kita buang ya sambil memotong bagian tangkainya untuk sobat pemburu resep yang belum subscribe dan belum menyalakan lonceng yuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya agar sobat pemburu resep tidak ketinggalan video terbaru di channel mytv yang sudah subscribe dan sudah menyalakan lonceng saya ucapkan terima kasih semoga sehat selalu dan semakin banyak rejekinya amin nah setelah selesai seperti ini kita sisikan terlebih dahulu selanjutnya siapkan juga 8 batang buncis ini kita bersihkan bagian ujung dan pangkalnya serta bagian pinggirnya jika sudah bersih kemudian ini dipotong-potong lakukan langkahnya sampai semua buncis terpotong kemudian kita sisikan terlebih dahulu selanjutnya siapkan 3 ekor ikan pindang ini dibuang bagian duri dan kepalanya ya kita hanya akan mengambil dagingnya saja lakukan sampai habis dan diperoleh seperti ini ya kemudian siapkan panci rice cooker lalu masukkan berasnya yang tadi sudah dicuci bersih dan sudah kita tiriskan masukkan semuanya ke dalam panci rice cooker kemudian diratakan selanjutnya tambahkan 4 cup atau setara dengan 600 ml air bersih selanjutnya masukkan tomat di tengah-tengah seperti ini kemudian tambahkan potongan buncis masukkan juga suiran ikan pindang berikutnya tambahkan 3 batang sosis ayam yang sudah diiris memanjang seperti ini nah begini penampakannya selanjutnya tambahkan 1 sendok teh lada bubuk masukkan juga 1 sendok teh kaldu rasa sapi taburkan secara merata ya kemudian tambahkan setengah sendok teh garam selanjutnya siapkan rice cooker buka tutupnya kemudian masukkan panci rice cookernya nah ini sudah siap dimasak ya tutup rice cookernya jangan lupa nyalakan tombol start biarkan sampai matang ya setelah matang kemudian buka rice cookernya selanjutnya tambahkan extra virgin olive oil atau minyak zaitun sebanyak 2 sendok teh jika tidak punya minyak zaitun boleh memakai minyak goreng biasa ya atau boleh juga memakai minyak kelapa selanjutnya ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dengan tomat dan bahan-bahan lain nah seperti ini hasilnya ya ini pulen wangi harum enak banget gurih banget sobat pemuruh resep mesti coba ya di rumah ini juga cocok untuk ide jualan rice bowl nah ini penampakannya cantik banget ya ini sudah lengkap banget ada proteinnya ada sayurannya ada karbohidratnya pokoknya ini enak banget enak gurih sobat pemuruh resep cobain ya di rumah oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya